Banyak cara untuk membengkokkan batang asem ukuran besar. Ini cara kedua saya. Nah ini yang mau dibengkokkan. Ini cara kedua. Saya gergaji batang yang mau dibengkokkan. Ini sebaiknya menggunakan gergaji besi biar bekasnya kecil. Lubangnya kecil. Gergaji sekitar 5 cm. Lalu kita tarik. Tarik. Ini batangnya ke bawahnya akan belah mengikuti tekstur kayu tersebut. Nah lalu kita tarik seperti ini. Lalu kita ikat. Ini batang sebesar ini tidak bisa dililit ya. Karena sudah terlalu besar. Dan ini cara kedua saya untuk membengkokkan batang besar. Nah setelah itu kita tarik kawatnya. Tarik kuat hati-hati jangan sampai patah. Kita tahan di yang diperkirakan. Dahan tersebut tidak mati ya. Jadi sedikit-sedikit. Nanti setelah beberapa bulan kemudian. Kita tarik lagi kalau sudah yakin ini tumbuh. Jadi jangan langsung maksimal. Saya tarik kelilitkan kawatnya. Nah hasilnya seperti ini. Nanti posisi bonsai-nya seperti ini. Nah seperti ini. Ini nanti dirubah penampilannya. Posisinya saat ganti media. Nah belahan, bekas belahannya itu nanti kalau sudah lapuk bisa dibuat keropos. Jadi bekas belahannya akan membuat seni tersendiri nantinya. Nah ini hasilnya seperti ini. Ini sudah berbunga. Ini bunganya, daunnya tidur karena sudah sore. Jadi bukan layu. Tapi asem itu daunnya tidur. Kalau malam. Nah ini setelah 12 hari. Ini setelah 12 hari. Daun tetap segar. Dan bunga semakin mekar ya. Kalau tadi di awal bunga masih kuncup. Sekarang sudah mekar. Dan ini bukti bahwa tanaman tersebut. Tanaman yang dibelah itu tidak mengalami kematian. Nah ini batang yang dibelahnya. Bunga dan daun tetap tumbuh dengan normal. Nah bisa dibedakan. Ini sekarang sudah mekar bunganya. Sementara tadi waktu dibelah bunga masih kuncup. Hanya itu yang bisa saya sajikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan juga sudah mekar yang tinggal. Miss Joise. Ho I-I-I-I. U-I-I. Dooh. Actually, bukti bahag dan semakin kentang. Dan juga tidur karena minta 통at. Terima kasih.